Intro Rumah yang berukuran kecil itu tidak menghalangi kita memiliki hunian yang cantik dan menarik. Kali ini saya dan tim The Project berada di sebuah rumah yang ukurannya cukup mungil pemirsa, memiliki konsep industrial. Di dalamnya akan kita lihat nanti adalah sebuah hunian yang konsepnya seperti apartemen berukuran studio. Untuk lebih detailnya kita akan langsung bertemu dengan Mbak Leni. Yuk kita lihat ya. Halo Mbak Leni. Hai Mbak Leni. Aduh terima kasih belum ketok pintunya ternyata sudah ada di sini ya. Ternyata. Oke. Nah apa misalnya Anda bisa lihat di sini? Saya sekarang pagi ini bersama Mbak Leni. Mbak Leni adalah interior desain dari rumah ini. Ukuran tanahnya berapa kalau boleh tahu? Kurang dari 100, ini cuma 98 loh Mbak. 98 meter. Nah Anda tentunya ingin melihat bagaimana interiornya, kita langsung masuk. Boleh masuk ya Mbak? Silah. Oke. Halo. Ini tempat apa nih? Ruangan apa fungsinya? Foye. Foye. Oke. Jadi ini tempat kumpul-kumpul? Buat kumpul-kumpul. Biasanya kan Mbak Leni kalau area depan itu kan sofanya dan busanya. Ya. Ini sekarang terlihat beda nih. Karena ini permintaan dari yang punya rumah industrial, jadinya saya bikin seperti peti aja. Oke. Seperti peti. Seperti peti. Kalau saya lihat di sini rangkanya rangka besi. Kemudian nanti diberikan multi-packs, dilapis dengan HPM. Tapi oke ya Bapak Winsa, ini salah satu contoh bagaimana Anda jika ingin menghubungkan ruangan bertema industrial. Kita akan lihat ke dalam, boleh Mbak? Oke. Oke. Ini Mbak Arnis ruangannya. Oke. Kita lihat nih. Wow. Ada tempat tidur, ada tangga, ada sofa. Ini luar biasa. Ini agak berbeda. Agak berbeda dengan rumah kebanyakan. Biasanya kan ruangan tidur itu di kamar tidur. Tapi ini kasur ada di ruangan yang lebih besar ya, paling besar di sini. Mungkin bisa diceritakan konsepnya Mbak? Simplicity ya, sebenarnya mereka maunya simpel aja. Satu tempat bisa mengerjakan semuanya. Oke. Jadi bisa ronton TV, bisa tidur juga. Tidur sambil ronton TV juga bisa. Oh oke. Anda bisa lihat di sini tempat tidurnya langsung ada di ruangan keluarga. Jadi ruangan ini merupakan ruangan yang paling private. Iya. Langsung ruang private. Oke, kita lihat di sini ada tangga, lalu ini ada sofa-nya juga simpel. Kenapa Mbak Lenny memilihnya hanya double seat sofa? Karena tempatnya terbatas dan anggota keluarganya juga masih sedikit. Nanti kan kalau misalnya bertambah, bisa ditambah lagi. Ditambah lagi. Jadi memang ini... Tempatnya masih ada. Jadi ini memang simpel dibikin sesimpel mungkin. Ini saya lihat konstruksinya dari besi. Iya. Ini besi baja. Betul ya Mbak? Tebak-tebakan. Oke. Kemudian juga di sini yang Anda lihat, saya lihat ini sama tangganya juga dari material besi konstruksinya. Ini kayu apa? Kamper crewing. Oh ini kayu kamper. Iya. Oke. Ini boleh lihat ya Mbak? Nah ini sepertinya adalah area buat membaca atau area bekerja. Dan ini juga banyak space masih pemirsa yang bisa dimanfaatkan nantinya untuk pemilik untuk ditambah lagi ambelan-ambelan gerak buku tentunya. Dan ini juga industrial sekali. Oke kita bicara tentang aplikasi atau treatment dinding. Ini adalah bata expose. Eh sepertinya bukan ya Mbak? Bukan. Oke. Ini apa nih? Ini karena bangunannya udah jadi. Oke. Dan pemilik nggak mau pakai wallpaper pattern bata, jadi saya pikir pakai interlock, keramik interlock. Jadi dia lebih menyerupai bata expose kalau dari jauh ya. Saya penasaran dengan ini nih di belakang. Ini di belakang adalah sepertinya walking closet. Walking closet, iya. Tidak terlalu luas tapi ya lumayan. Dan saya ingin sekali melihat dapur tempat masaknya, boleh nggak Mbak? Oke. Sebelah mana nih? Di belakang. Oke. Ini dapurnya. Ini dapurnya. Oke. Karena rumahnya mumil dapurnya dengan laundry-nya menyatu Mbak Mirza. Di sini refrigerator, ada microwave, ada kabinet penyimpanan, ada sink, ada stove, ada hood, dan langsung ke tempat cuci pakaian. Warnanya juga masih warna-warna industrial. Ini meja makannya. Meja makannya juga banyak sekali komponen besi. Kalau ini apakah ini ada maksud tujuannya atau hanya estetis? Ini untuk estetis aja sebenarnya untuk menutupin dua kolom. Kolom itu, iya. Mbak Mirza, Anda bisa lihat di sini. Jarang-jarang kan orang bikin kabinet menggunakan ini. Kalau bahasa sederhananya ini kayak kawat ayam. Pengen lihat yang lain, yang menarik, boleh kan? Ayo. Oke. Oke. Kalau tadi ini tempat tidur, ini sofa, area TV, ini... Ini aksen juga nih? Iya. Oh, jadi aksen pakai rangka holo, Pak Mirza. Oke. Ini adalah tempat cuci tangan, ada cerminnya. Anda bisa lihat nih, perpaduan antar beberapa material. Jadi ini ada HPL dengan pola semen. Ini ada mosaik. Kemudian ini juga sama. Jangan dipegang bolamnya pastinya. Wah, menarik sekali. Oke, senang banget nih Mbak Leni bisa di sini lihat karyanya. Semoga masyarakat Indonesia pagi ini bisa terinspirasi dengan interior bertema industrial seperti ini. Rumah mungil, tapi jangan takut. Sebuah rumah yang mungil tentunya menjadi luar biasa jika bisa didesain dengan cantik sesuai dengan tema yang diinginkan. Terima kasih banyak ya Mbak Leni. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Mbak Ani. Iya, oke saya panik ya. Sampai. Sampai ketemu Mbak Leni.